Komedian Daus Mini resmi digugat cerai istrinya Selvihana Wijaya di pengadilan agama Depok Senin 13 Februari lalu. Saat mendaftarkan gugatan cerainya, Selvihana didampingi oleh kuasa hukumnya, Acong Latif. Selvih menyebut perselingkuhan menjadi salah satu alasan dirinya menggugat cerai sang suami. Kita sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Daus Mini atas nama Selvih dan Alhamdulillah prosesnya sudah selesai. Ia mengatakan sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Daus Mini namun tidak ada perubahan. Soal perselingkuhan, Selvih pun mengatakan jika Daus sudah mengakui dan meminta maaf. Ia juga mengatakan jika sudah sering mengetahui Daus Mini berselingkuh dari bukti chat-chatnya. Selain itu, Selvih juga menyebut sikap Daus Mini yang cuek kepada orang tua dan dirinya. Saya resmi digugat cerai dan melakukan jumpa pers, tangisan Daus Mini pun pecah. Daus Mini merasa kecewa melihat Selvihana membeberkan masalah rumah tangga mereka ke publik. Ia juga membantah berbagai tudingan miring dari Selvihana yang tidak pernah ia lakukan. Masa terzolimi, Daus Mini menepis adanya orang ketiga. Pun terkait tudingan tidak menghormati mertua serta masalah nafkah istri, Daus Mini juga memberikan bantahan. Yang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya kaper boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana, gitu kan. Jangan hal rumah tangga jadi, apa ya, jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Ikut campur segala macamnya akhirnya, kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua. Ya kalau tudingan-tudingan ya, pokoknya itulah saya tidak mau bahas, hal itu cukup saya yang merasakan. Ya gitu aja, karena itu aib. Aku tidak lagi, kau dijual lebih begini, gitu loh bang. Ntar sudah lagi sakit acting. Nggak bingung, gajah, capek. Apa gitu loh. Terus bangga gitu. Masalah pribadi, konsumsi ke publik. Nggak penting. Itu loh, yang ngejalanin tuh, lu sama gue, istilah kasarnya. Sampai jumpa.